Marahim Pencanangan sanggar lukis dan budaya ini secara simbolis resmi dikalahkan Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin dengan menggambar di sebuah kanvas di lokasi sanggar Eskarno di Desa Wunut, Kejamatan Porong Sidoarjo. Dalam pencanangan ini, Wakil Bupati Sidoarjo mengajak para siswa di tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas untuk mencintai seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Karena sanggar seni lukis dan budaya menjadi salah satunya tempat referensi edukasi, pembelajaran pengenalan kepada anak usia dini dalam meningkatkan bakat potensi yang dimilikinya. Selain itu, sanggar seni lukis dan budaya merupakan destinasi wisata edukasi bagi anak-anak. Karena sanggar ini terdapat sejumlah lukisan sejarah yang perlu dilestarikan sebagai upaya dalam meningkatkan pengetahuan bagi generasi penerus bangsa. Sanggar kesenian ini merupakan upaya dalam mengenalkan seni dan budaya pada anak usia dini agar mereka terbiasa berekspresi menciptakan hasil karya sesuai bakatnya. Melalui seni, anak-anak mampu menjadi generasi handal yang benar-benar cinta kepada seni dan budaya. Selain itu, juga bisa menyelesaikan masalah yang akan datang dengan baik. Bukan oleh Pak Karno, dengan semuanya kami sangat bersyukur karena Pak Karno memperkuat, memperkokoh dan melestarikan seni dan budaya kita, seni dan budaya si Dario, seni dan budaya bangsa. Jadi harus kita dukung bersama sehingga kita menjadi generasi yang handal, mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, tetapi tetap mempunyai jati diri, mempunyai kekayaan seni dan budaya karena itu merupakan jati diri kita semua. Di Sanggar Lukis dan Budaya ini telah menerima berbagai hasil karya lukis dari siswa. Mulai dari siswa tingkat paut hingga sekolah menengah atas dari wilayah Kabupaten Sidoarjo. Wadah Sanggar Lukis dan Budaya ini sebagai upaya membangkitkan edukasi pemersatu antargenerasi penerus bangsa melalui berbagai seni dan budaya. Sampai begitu ya, ini tiba-tiba saya, jani cipat murni edukasi. Selama ini di dador yang berani begini, hanya saya yang berani. Berani, selalu berani. Terima kasih. Untuk sama, amanu ambilu soli. Diharapkan dengan adanya wadah Sanggar Seni dan Budaya ini, anak-anak mampu menciptakan ide-ide kreatif untuk kemajuan bangsa Indonesia, khususnya Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Al Ansari, melaporkan.